Ya, shalom saudara semua Ya, ini saya Kita hari ini materinya The Great White Throne ya, Tahta Putih Besar Ini saya masukin Ada tujuh judgment ya, sebetulnya ini Rasanya tidak ada di buku saudara ini Tapi Ini sebagai informasi aja, jadi saya cuma cepat aja The seven judgment, jadi sebetulnya Kita at least ada tujuh Ya, karena kita Di materi kita kan memang kita cuma membahas Dua, cuma membahas dua Yaitu kursi pengadilan Kristus ya, judgment Seat of Christ dan Great White Throne Yang adalah juga, judgment juga Saya akan run through cepat saja Ya, nanti ada Sedikit bagian belakang yang saya akan jelaskan Ya, jadi Ada beberapa judgment Ini yang pertama, yang nomor satu Itu Pada saat Yesus datang Di atas muka bumi Dia sudah mengatakan sesuatu tentang Judgment Kita lompat aja ke ayat 39 And Jesus said For judgment I have come into This world For judgment I have come into this world That those who do not see may see And that those Who see may be made blind Blind Lalu 40, 41 Then some of the Pharisees Who were with him Heard these words And said to him Are we blind also 41 Then Jesus said to him If you were blind You would have no sin But now You say We see Therefore Your sin remains Apa maksudnya Nomor 41 Maksudnya adalah Kalau engkau benar-benar Blind Buta Maka Ya Saya ulang lagi 41 If you were blind You would have no sin Maksudnya kalau kamu benar-benar Tidak tahu Maka kelakuanmu itu Tidak Diperhitungkan sebagai Sin Sebagai dosa Karena memang dia gak tahu Tapi kalau dia bilang Saya tahu Ini Ini Berhadapan dengan orang Parisi Ya But now you say We see Maksudnya saya tahu Ya udah berarti Begitu tahu Itu akan Dituntut Kepadamu Apa yang kau tahu Seperti itu So it's different Standard Ya ini yang pertama Saudara silahkan ikuti Dengan versi saudara sendiri Yang kedua adalah Ini Pada saat Yesus Menjanjikan Sebetulnya sebelum Dia menjanjikan Holy Spirit Ini Saya rasa Saudara pernah dengar Ayat ini Yohan 12 27-33 Ya Saat Yesus Dibaik suci Tiba-tiba ada orang-orang Dari Yunani Datang kepadanya Mencari dia Ya Kita tahu bahwa Ministry Yesus Selama dia di bumi Hanya untuk orang-orang Israel Tapi suatu saat Ada kelopok orang Yunani Datang Ya Gak langsung kepada Yesus Kepada muridnya Lalu muridnya menyampaikan Kepada Kepada Yesus Dan titik itu Yesus langsung tahu Oh saat saya sudah selesai Saya harus segera naik salib Dan Kita lihat Disini Ada suara Dari langit Berkata sesuatu Dan bukan cuma Yesus Orang juga mendengar Ya Dan 31 Yesus berkata demikian Ya Suara yang barusan kamu dengar Ya Did not come because of me But for your sake Now This is The judgment of This world Itu yang kedua Now The ruler of this world Will be cast out The ruler of This world Siapa itu The ruler Ya Penguasa bumi Dan tentunya Berada di bawah Kuasa Iblis Ya Setan Dan Seputunya And if I am lifted Nah ini penting sekali Saudara Yang And if I am lifted up From the earth Berbicara tentang apa ini Kalvari Jika saya ditinggikan Dia lihat Ini I will draw all people To myself Now This he said Signifying Dia menjelaskan ini By what That he would die Nah Perhatikan ini Jika aku Ditinggikan Aku akan menarik All people Nah Saudara lihat Kalau di Alkitab Saudara Saya gak tahu Kalau digital Bible Tapi kalau saudara Punya Alkitab Yang buku Seperti ini So if your Bible Is accurate Ini harus dicetak mirip Disini Karena ini Haslinya tidak ada Jadi Coba Bahasa Indonesia Boleh Bahasa Indonesia Ayat 32 Yohanes 12 Ayat 32 Dan aku Apabila aku Ditinggikan dari bumi Aku akan menarik Semua orang Datang Dan Bila aku Ditinggikan dari bumi Ditinggikan Maksudnya Ditinggikan Dinaikan ke atas salib Dia bicara Pada saat aku disalib Aku akan menarik Semua orang Itu digital Bible Semua orangnya Gari apa Teteh-teh Miring gak Semua orangnya gak Enggak Nah aslinya Semua orang Kata semua orang ini Tidak ada Di dalam teks asli Jadi sebetulnya Pada saat Yesus mengatakan Kalau aku disalib Aku dimuliakan Aku ditinggikan Dia bukan menarik Semua orang I will draw all Ini gak ada Nah pertanyaannya All ini apa All judgment Jadi pada saat Yesus disalib Dia akan menarik Semua penghukuman Kepada dirinya Now this is amazing Kenapa Dia tarik Semua penghukuman Supaya Engkau Tidak dihukum Jadi bukan All people No All judgment Itu yang Aslinya seperti itu Aslinya ini gak ada I will draw all To myself Jadi dia disalibkan Dia menanggung Judgment Yang harusnya Ditimpakan kepada Kita Semua manusia Secara cepat Number three Ya Nah ini Kali ini Holy Spirit To Iblis And When he Ini pada saat Yesus menjanjikan Roh kudus ya Saudara boleh baca Di Yohanes 14, 15, 16 Silahkan baca Secara detail disana Ya And When he He nya itu Holy Spirit Karena dia sedang Menjanjikan Holy Spirit When he has come Pada saat Holy Spirit come He will Conflict the world Of sin And Righteousness And Of judgment Jadi Dunia Ini akan tahu Bahwa Mereka itu Bersalah Pada saat Holy Spirit Datang Makanya Pada saat Petrus Berkotbah Di depan 3000 orang Mereka tidak lagi Siap salutkan Dia Atau tidak Mengambil bantu Dan melempari Petrus Karena Holy Spirit Is on the sin Already Ya Nomor Nomor Sembilan Of sin Because They do not Believe in me Of righteousness Because I go to my father And you See me no more Of judgment Because The ruler Sekali lagi The ruler Of this world Is Judge Itu Holy Spirit Karena Yesus Mau pergi Dan digantikan Holy Spirit Tadi waktu Yesus Masih di bumi Dia juga Ngomong The ruler Of this world Tapi dia Selesai tugas Dia di bumi Dan digantikan Holy Spirit Yang akan Meneruskan Judgment Tersebut Oke Nomor 4 Secara cepat Nah ini Yang kita bahas Minggu lalu Judgment Seat Of Christ Atau Kursi Pengadilan Kristus Kita sudah Baca Ayat ini Setiap kita akan Stand Berdiri di hadapan Kursi Pengadilan Kristus Untuk Ya Di Judge Dihakimi Itu Minggu lalu Kita sudah Bahas Nah yang Kelima Ada Judgment Yang namanya Itu 7 tahun Masa Kesukaran Atau Tribulation Itu Judgment Juga Saudara Ya Baca Saying With a loud voice For Itu di Revelation 14 For God Fear God And give glory To him For the hour Of his Judgment Has come Jadi Saat Penghakiman Telah tiba Ini di atas Bumi ya Itu Ya Itu di atas Bumi Jadi 7 tahun Itu setiap Orang-orang Jat Orang-orang Yang tidak Percaya Akan Dihakimi Di dalam Masa Kesukaran Lalu Ada Yang keenam Adalah Judgment Buat Christian Religion Seperti kita Tahu Christianity Bukan religion But relationship With God Tapi ada Yang namanya Agama Yang hanya Sebuah Kumpulan Atau Apa ya Agama Itu Sebuah Faham Atau Sekte Atau Apapun Namanya Ya Disitu Dikatakan Faithchurch Yang di Kitabah Saudara Baca Digambarkan Seorang Wanita Yang menaiki Apa Pulang Naga Itu Nah Itu Dihakimi Juga Then One of The seven Angels Who had The seven Bowls Ya Tujuh Cawan Murka Came and Talked With me Saying Pada Yohanes Come I will Show You The Judgement Of The Great Harlet The Great Harlet Ini Saya bisa Cerita Satu Sesion Sendiri Tentang The Great Harlet Who sits On Many Waters With Whom The Kings Of The Earth Seluruh Dunia Ini akan Siapa The Great Harlet Ini Bahasa Indonesia Apa Boleh Pegang Bahasa Indonesia Enggak Revolution 17 Ayat 1 Dan 2 Boleh Jadi Kondisinya Boleh Siapa Yang pegang Bahasa Indonesia Revolution 17 Ayat 1 Dan 2 Baca Dari 1 Iya 1 Dan 2 Revolution 17 Lalu Datanglah Seorang Dari Ketujuh Malaikan Yang Membawa Ketujuh Cawan Itu Dan Berkata Kepadaku Mari Kesini Aku Akan Menunjukkan Kepadamu Keputusan Atas Pelacur Besar Yang Duduk Di Tempat Yang Banyak Ayatnya Ayat 2 Dengan Dia Raja-Raja Di Bumi Telah Berbuat Cabur Dan Penghuni Penghuni Bumi Telah Mabuk Oleh Anggur Bercabulan Siapa Yang disebut Pelacur Besar Great Harlet Karena Di Hari Akhir Itu Dikatakan Disitu Seluruh The Kings Of The Earth Committed Fornication Habitans Of The Earth Jadi Semua Terlibat Oleh Kesesatan Ini The Great Harlet But That's Another Teaching Kita Cepat Dan Yang Terakhir The Final Judgment Ini Dia Ini The Final Judgment Now Oke Kita Saudara Bisa Jumpai Di Kitab Ayu 20 Ayat 11 Dan 15 Memang Hanya Pendek Tapi Itu Cukup Memberikan Banyak Informasi Lainnya Saya Sudah Highlight Boleh Bahasa Indonesia Silahkan Kita Compact Kitab Ayu 20 Ayat 11 Sampai 15 Ini Yang Bicara Tentang Materi Kita Hari The Great White Throne Tahtah Putih Yang Besar Ya Bahasa Indonesia Silahkan Kitab Ayu 20 Ayat 11 Sampai 15 Lalu Aku Melihat Suatu Tahta Putih Yang Besar Dan Dia Dan Him Dia Yang Duduk Di Atasnya Silahkan Lanjut Langit Dan Bumi Lenyap Jadi Ada Satu Satu Kala Nanti Langit Dan Bumi Lenyap Ini Kita Bicara Lenyap Bener Bener Habis Hilang Bagaimana Lenyap Nanti Kita Baca Di Dua Petrus Lanjut Boleh Dan Aku Melihat Orang Orang Mati Besar Dan Kecil Berdiri Di Depan Tata Itu Lalu Dibuka Semua Kitab Dan Dibuka Juga Sebuah Kitab Lain Yaitu Kitab Kehidupan Dan Orang Orang Mati Dihakimi Menurut Perbuatan Mereka Berdasarkan Apa Yang Ada Tertulis Di Dalam Kitab Kitab Itu Maka Laut Menyerahkan Orang Orang Mati Yang Ada Di Dalam Dan Maut Dan Kerajaan Maut Menyerahkan Orang Mati Yang Ada Di Dalam Dan Mereka Dihakimi Masing-masing Menurut Perbuatannya Lalu Maut Dan Kerajaan Maut Itu Dilemparkanlah Kedalam Laut Terapi Itulah Kematian Yang Kedua Second Death Ya Pertama Ini Banyak Informasi Penting Ya Oke Pelan Pelan Gini Yang Pertama Great White Throne Ada Tahta Putih Besar Dan Dia Yang Duduk Di Atasnya Dia Dia God Atau Mungkin Jesus Bisa Jadi Salah Satu Atau Berdua Dari Mana Kita Tahu Langit Dan Bumi Itu Lenyap Itu Ada Di 2 Petrus 3 Ayat 10 Ya Ini Dia But The Day Of The Lord Will Come As The In The Night In Which The Heavens Will Pass Away The Heavens Plural Bukan Heaven The Heavens The Heavens Will Pass Away With A Great Noise And The Elements Will Melt With Fervent Heat Both The Earth And The Works Of That Are In It Will Burn Up Boleh Bahasa Indonesia Apa Ini Dibilang Bagaimana Langit Dan Bumi Lenyap Coba Bahasa Indonesia Ayat 10 Tetapi Hari Tuhan Akan Tiba Seperti Pencuri Pada Hari Itu Langit Akan Lenyap Dengan Gemuruh Yang Dasyat Dan Unsur Dunia Akan Hangus Dalam Nyala Api Unsur Dunia Akan Hangus Dan Nyala Api Nah Kalau Membayangkan Kalimat Itu Kira Apa Yang Terjadi Itu Nyala Api Berarti Perfect Heat Panas Yang Luar Biasa Yang Menghabisi Kita Bicara The whole Earth Lanjut Boleh Dan Bumi Dan Segala Yang ada Di atasnya Akan Hilang Renyap Bumi Dan Segala Berarti Tidak 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 Terkecuali Habis Sama Penghuninya Ini Yang Terjadi Nah Baru 12 And I saw Ini Yohanes Melihat The dead Small And great Orang-orang Yang mati Berdiri Di hadapan God Jadi Kemungkinan Him Ini adalah God Kalau Sudah Baca di bahasa Inggris God Means The father Walaupun Yohanes Dia bilang Segala Penghakiman Telah Diserahkan Kepada The son Nah itu Sehingga Banyak Kontradiksi Ada yang bilang No, no Him Is Jesus Tapi Disini Dalam Konteks Him Standing Before God The father Kalau kita Lihat tahta Kursi Pengadilan Kristus So Who is the Christ Siapa Kristus Itu Yesus But Here God Ya Dan semua Buku Dibuka Dan Satu lagi Buku Ada dua Jenis Buku All Books Banyak Buku Dibuka Dan ada Satu Buku Yang namanya Buku Kehidupan Yang dikatakan Berarti Siapa Nama Yang tidak Ada di Buku Kehidupan Langsung Masuk Kesini Lake Of Fire Nah Apakah ini God The father Apakah Yesus Katakanlah God The father Bayangan kita adalah Bapak itu Seperti Yesus Kita tahu Yesus Kedatangan pertama Dia datang Sebagai orang Yang penuh Kasih Betul Terhadap Orang-orang Berdosa Dia penuh Kasih Tidak pernah Menjudge Menhafkimi Orang berdosa Tidak pernah Merebiuk Orang berdosa Satu-satunya Jenis orang Yang direbiuk Adalah orang Yang tidak Percaya Tapi disini Yesusnya Gak Kayak gitu Saudara Gak Gak Buku Dibuka Orang itu Dihakimi Nah pertanyaannya And books Buku-buku Apa buku-buku Apa ini Ini bukan buku kehidupan Buku-buku Banyak buku Akan dibuka Dan satu buku lagi Yaitu buku kehidupan Buku-buku Ya Nah Ada 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 interpretasi Bahwa Buku-buku Ya semua buku Semua jenis alkitab Di atas bumi ini Tapi ada juga Pendapat yang mengatakan Buku-buku Ya semua buku ini Semua kitab Ini kan ada Banyak kitab Di dalam alkitab ini kan Iya Karena perjadian baru aja Di awal ini Matthew, Mark, Luke, and John Tapi ada satu lagi Interpretasi demikian Jadi buku ini Yang dibuka Itu adalah Bukumu Anda kutip ya Tentunya kita gak ada disini Nah yang minggu lalu Gak hadir Dan belum lihat rekamannya Saudara akan bingung Karena ini beda Dengan kursi pengadilan Kristus Ya Saudara masih ingat ya Yang ada disini Kan lihat ya Siapa yang akan Dihakimin disini Anak tadi tuh Nih, nih, nih Nih And I saw the dead Small and great Standing Before God Dan semua buku Jadi semua buku Yang mencatat Perbuatan Kelakuan Orang tersebut Yang berdiri Yang akan dihakimi Jadi seakan-akan Orang tersebut Ini ilustrasi saya Karena ini gak ada detailnya Di Alkitab Ilustrasi saja begini Hakimnya God himself Duduk Bukan berdiri Orang yang dihakimi Berdiri Dan dibuka buku Kayak diputer film Kamu dari lahir Seperti apa Akan ditemukan Oke tanggal sekian Kamu melakukan ini Salahmu apa ini Apa ada yang orang Bisa bertahan bersih Di hadapan penghakiman Seperti itu Tidak ada Tidak ada Dan buku Satu lagi dibuka Yaitu buku kehidupan Namamu ada gak disitu Gak ada Langsung masuk sini Seperti itu God Tidak bukan lagi Tuhan yang penuh kasih Oke kamu berdosa Oke kamu terimalah Apa Terima Yesus Kamu Selamat No no it's different story Ini udah gak ada No second chance Nama gak ada di buku Selesai Masuk sini Ya Minggu lalu kita udah Udah gak bisa Gambarkan sebuah ilustrasi Dan kita akan Berada Bersama Orang-orang Benar Ya Ini kan beda ya Kita akan Dihakimi disini Bukan disini Ya Ini yang kita bahas Barusan ini yang ini Barang siapa Namanya tidak tercatat Di buku kehidupan Langsung Masuk Lake of fire Lake of fire itu neraka Final Final Yang apinya tidak akan Pandang Ya Tapi kita gak disini Kita disini Pada saat ini Kita akan bersama-sama Karena kita pernah berkata Tidak tahukah kamu akan Menghakimi Bahkan angels Bahkan bangsa-bangsa Kita ikut Jadi Bapak Duduk Sebagai hakim Dan kita Ribuan jutaan orang Orang benarnya Ikut Dan kita Bisa lihat Wah Sini Sini Waduh Jangan Saya pernah kenal dia Dia orang Sekali-hakim Jadi Skenarionya Sekali lagi Ini ilustrasi Siapa yang berdiri disini tuh Kayaknya udah gak selamat gitu Nangkap gak maksudnya Karena buku itu Tadi dibuka Semua buku Dan begitu namanya gak ada di buku kehidupan Ya sudah Nah puji Tuhan kita Akan disini Disini Judgment yang ini Untuk menerima Let's see Ya saudara lihat ini ya Ingat ya Ini Timeline yang saudara Dapat Saya kasih Kontrasnya 2 Korintus 5 Ayat 10 Ini yang kita bahas minggu lalu Ini KPK Kursi Pengadilan Kristus Lihat For we must all appear Before the judgment seat of Christ Kita semua harus Masuk ke dalam Kursi Pengadilan Kristus That each one may Apa Menerima Receive Receive The things done in the body Apa yang kita lakukan selama kita hidup According to what he has done Whether good or bad Nah minggu lalu kita sudah bahas Apa yang akan kita terima Ada 5 jemis makhlota Itu kursi Pengadilan Kristus Reward Reward Tapi disini Tidak ada tulisan receive Akan menerima Tidak ada Tidak ada kan saudara cari Disini gak ada Yang ada cuman ini Ini ngeri banget nih Ini penglihatan The dead were judged According to their words By the things Which were written In the books Gitu loh Jadi bayangkan Saudara bisa bayangkan Kalau semua Kelakuan kita Itu kayak Ditampilkan Dalam sebuah slide Kita dihakimi Enggak Ini bukan kita Kita udah Kita udah lewat Ya Bayangkan Seperti itu Apa ada yang bisa selamat Kan gak ada Ya Oke lanjut Bahkan the sea gave up The dead who were in it Jadi ini semua orang mati Ya Semua orang yang mati Ini This is hell 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 Macem-macem Semua orang yang sudah mati Itu akan dibawa Di depan Tahta putih besar Hanya Untuk Nyemplung sini Semua orang yang mati Di luar Tuhan Karena gak akan lolos Satu-satunya kesempatan Orang untuk lolos Adalah saat hidup Nih Kalau dia mau terima ini Oke Dosamu selesai Sin Is judge Dosa Semua dosa Dihakimi disini Oleh satu orang One single person Tadi dia bilang aku ditinggikan Aku akan menarik semua judgment Disini Tapi kalau ini gak diterima Ya sudah Orang itu mungkin mati Mati kan Mati Nanti saya jelaskan ini Satu-satunya Mati Tapi saat terakhir Dia dibangunin lagi Hanya untuk Dihakimi Lalu masuk sini Bareng sama Nabi palsu Antichrist Iblis Udah Berakhir disini Forever Selamanya Keluarin lagi Enggak Udah Terakhir Habis Nah itu dia That's the thing Ini dia Lake of fire Ya jadi semua Maut Dan bahkan Apa tadi Jurang maut Kuasa maut Death and Hades Nah seperti kita tahu Kalau istilah Istilah Neraka Tentunya di Alkitab Cuman ya Ditulis neraka Atau surga Ya cuman surga Tapi sebetulnya Alkitab sedikit Memberikan informasi Lebih Ya sebetulnya Yang dinamakan Hell Atau neraka Itu Lebih dari Lebih dari Satu Jenisnya Demikian pula Heaven Makanya tadi Heavens kan Heavens Ya kan Di kejadian juga Di begini Ya Pada awalnya Ya God created God created The heavens And earth Bukan heaven Jadi berarti apa Ada lebih dari Satu heavens The problem is Alkitab tidak mencatat Detailnya Cuman satu tempat Yang mencatat Nah Ini Ini kita akan Kita akan lihat Saya kasih Secara cepat saja Ada beberapa Jenis istilah Saudara bisa temukan Di kitab pahyuh Ada yang namanya The bottomless pit Jurang tanpa dasar Ini lah Gitu jelas kali ya Di belakang ya Nah ini yang terakhir Yang tadi kita baca Yang terakhir Yang disebut juga Memang semuanya Semuanya dikategorikan Sebagai hell Atau neraka Ini yang terakhir Saudara juga Karena beberapa orang Tidak percaya dengan Neraka Mereka ya hidup Seenaknya semuanya Karena There is no such thing Like hell Tapi Yesus ngomong sendiri Neraka Salah satunya Gambaran neraka Yang dibilang oleh Yesus Adalah apa Dimana Where The fire Does not quench Api yang tidak Prah padang Fire is not quench And the worms Does not die Ya Itu kan Yesus sendiri Yang ngomong Yang ngomong ya Api yang tidak Prah padang Dan ada ulat Yang gak pernah mati Nah the problem Is itu yang mana Nah Kita tahu Dari pelajaran Terakhir bahwa Saat ini Kedatangan Yesus Yang kedua Ya Luan Yesus Dengan orang kudusnya Mengalahkan penguasa Antichrist Yang berkuasa Dalam tujuh tahun ini Dan Dua tokoh Antichrist Dua persen Antichrist Yaitu Nabi palsu Ya Dan The beast Binatang itu Langsung Masuk ke sini Tapi Iblis belum Baru dua Iblis cuman Masuk sini Diikat Masuk ke Bottomless pit Diikat selama Seribu tahun Setelah Seribu tahun Lepas Selesai Maka tadi Iblis yang diikat Di bottomless pit Ini akan Dikeluarkan Harus Masuk sini Nah ini adalah Tadi Yang orang-orang Yang namanya Tidak terdapat Di buku kehidupan Barang masuk sini Semua Plus Pada saat ini Orang-orang Yang memakai Tanda Antichrist Di dahinya Atau di tangannya Itu udah masuk Juga ke sini Jadi ini Pokoknya yang terakhir Nah bottomless pit Atau jurang Tanpa dasar ya Mungkin kalau Di bahasa Indonesia Jadi ini beda Dengan ini Nah sering ada Pertanyaan Sebetulnya Kalau orang mati Itu kemana Pertanyaan Betul kan Orang mati Kita cuman Tahu Ya orang mati Kalau orang baik Masuk surga Kalau orang buruk Masuk neraka Tapi kan kita tahu Sekarang baru Ternyata ini ada Beda Ini ada beda Lalu ada istilah Tartarus Dalam bahasa In the Greek Lalu ada Hades Atau place of torment Ternyata ini beda-beda Saudara Ini beda-beda Ini saya sudah Bawa ayatnya Sedikit Nanti kita Baca ke situ So Ya Sekarang saya jelaskan Sedikit Begini saudara Kita tahu bahwa Tidak ada Keselamatan Sebelum ini Salib Ya sebelum Yesus mati Sebelum darah Darah Yesus Dicurahkan Maka tidak ada Satu orang pun Selamat Tapi ada orang Yang percaya Dengan Tuhan Sebelum salib Yaitu siapa Orang-orang Benar Dalam perjanjian lama Yang tercatat di Alkitab Saudara Abraham David Dan seterusnya Joseph Orang-orang benar The same Orang benar Di dalam perjanjian lama Tapi mereka Belum menerima Penebusan Belum Karena ini Belum tercurah Darahnya Oke Nah jadi Kalau kita sebetulnya Baca Alkitab Perjanjian baru Dimulai dari Matthew Matthew, Mark, Luke, and John Lalu kisah Rasul Nah sebetulnya Pada saat kita baca Matthew, Marcus, Lukas, dan Yohad Itu sebetulnya Masih perjanjian lama Tanda kutip Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Testament Itu baru berlaku Pada saat The testatornya Sudah Died Jadi New Testament Perjanjian baru-baru Berlaku Saat si testator Si pemberi testament Mati Kapan matinya ini? Jadi selama kita baca Alkitab Yesus masih hidup Sebetulnya perjanjian baru Itu belum jalan Perjanjian baru-baru Berlaku Setelah testatornya mati Alkitab mengatakan Demi Dari sini ke sana Sebetulnya Ya Sehingga Apa yang dialami oleh Nah ini perhatikan baik-baik Oleh orang-orang Percaya perjanjian lama Dan Yang dialami oleh Percaya Orang-orang percaya Yang mati di perjanjian baru Itu beda Ya Karena di sini Belum ada Darah Diterapkan Di perjanjian lama Di sini sudah berbeda Nah sekarang Salah satu Klu yang paling jelas Alkitab tidak terlalu banyak Memberikan klu Tapi salah satu yang Adalah di sini Lukas 16 Mari kita buka Lukas 16 Cerita tentang Lazarus dan orang kaya Nah ini Ini bukan Lazarus Yang dibangkitkan Yesus dari kubur Bukan Namanya sama Tapi Orangnya Bukan yang itu Jadi Lazarus itu Seakan-akan seperti Nama yang umum ya Yang zaman dulu ada Settingnya Berbeda Lukas 16 Kita buka Please open Your table Lukas 16 Ayatnya yang Ke 19 Ya Lazarus dan orang kaya Mungkin Jujur perikopnya Kurang lebih gitu Boleh silahkan Baca Bahasa Indonesia Lukas 16 Lukas 16 Dari ayat Yang ke 19 Ya Lukas 16 Start dari yang 19 Bisa lebih keras gak Biar masuk ke Rekord itu Bisa lebih keras 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 Ada seorang kaya Yang selalu berpakaian Jumbo umu Dan kain Hatus Dan setiap hari Itu sekalian Dalam kemegangan 20 Dan ada seorang Pengemis bernama Lazarus Barangnya penuh Dengan borok Terbaring deket Pintu Mala kaya Dan ingin Menggelangkan Laparnya Dengan apa Yang jatuh Dari meja Orang kaya Malahan Anjing-anjing Datang Dan menjelat Boroknya Kemudian Matilah Orang miskin Itu Lalu dibawa Oleh Malaikat Kepangkuan Abraham 23 Orang kaya Itu pun Juga mati Lalu Dikibur Dan sementara Ia berita Tentara Di alam Ia memandang Ke atas Dan dari jauh Dilihatnya Abraham Dan terlalu Susu Di pangkuannya Iya Sampai situ dulu Jadi Dua-duanya mati Lazarus mati Si orang Kaya Mati Iya Memang Bahasa Inggrisnya Sedikit berbeda Tapi Kurang lebih sama Dua-duanya mati Dan dikatakan Dibawa kemana? Dibawa kemana? Angkuan Angkuan Abraham Angkuan Abraham Tidak dikatakan Dibawa ke surga Betul Yang dibawa ke pangkuan Abraham Yang mana? Orang Benar Itu jadi gambaran Antara orang benar Orang percaya Perjanjian nama Itu perjanjian nama Walaupun itu ditulis Kenapa? Karena Before the cross Itu masih perjanjian nama Pemahaman kita Belum ada darah Terjurah Ya Orang benar Dibawa ke Pangkuan Abraham Lalu Orang kayanya Di tempat yang lain Di tempat yang lain Boleh lanjut Lalu ia berseru Katanya Bapak Abraham Kasih Hanilah aku Suruhlah Lazarus Supaya mencurupkan Ujung jaring Di dalam air Dan menunjukkan Lidaku Sebab aku Sangat kesakitan Dalam nyala api ini Ya Kesakitan Nyala api ini Kalau saudara Baca di 23 Saya bacakan ya And being in Torments In Hades Bahasa Indonesia apa? 23 Nah itu gak akurat Being in Torments Berarti apa? Tersiksa Disiksa Disitu dikatakan Ada nyala api Dia kepanasan Berarti kan Yang satu masuk sini Yang satu masuk sini Oke Api Dari sini Bisa berkomunikasi Kesini Betul kan? Betul kan? Dia bisa ngomong Bisa ngomong ke Abraham Tolong dong Kasihin air Disini panas nih Ibarat Ini gak pake AC Ini pake AC Smoking On non-smoking Bener kan? Ya satu masuk sini Tersiksa Place of torment Hades Jelas-jelas ditulis Kalau di dalam Di dalam Nuking James Saya bacakan 23 And being in Torments In Hades Place of torment Masuk sini Nah Orang benar Tidak dikatakan Masuk surga Tapi Abraham sebusam Pangkuan Abraham Ingat Baik-baik Settingnya Sebelum Salib Jadi sebetulnya Perjanjian baru Belum laku Belum berlaku Ya Saya lanjut ya Nah Lalu Abraham bilang 25 Abraham jawab apa? Yang keras Yang keras Anak ingatlah Bahwa kau telah menerima Segala yang baik Sewaktu hidupmu Sudah kalah Sehabis Segala yang dulu Sekarang ia mendapat Yukuran Dan kau sama Pemerintah 26 Dia kan tadi minta air Nggak bisa dikasih Kenapa? 26 26 Ada jurang yang tak terseberangi Kita nggak tahu berapa jaraknya Jauh Tapi nggak bisa nyebrang Tapi anehnya bisa berkomunikasi Ada jurang yang tak terseberangi Jahat Masuk sini Baik Masuk sini Ingat Sebelum Kristus mati Sebelum Before the cross Ya Lalu ya Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Saudara tahu ceritanya Dia minta dikirim orang ke rumahnya Karena saudara Supaya saudara-saudara Itu perjanjian lama Tapi apa yang tadi Oke kita lompat ke Lukas 23 43 Lukas 23 Ayat 43 Ini settingnya Yesus Pak Zisalib Lalu ada Dua penjahat kan Kiri kanannya Salah satu Mencemoh Salah satu bertobat Apa yang dikatakan? Ayo Lukas 23 43 Kata Yesus Kepadanya Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Hari ini Juga engkau Akan ada Bersama-sama Dengan aku Di dalam Firdaus Di Paradise Firdaus Yesus tidak bilang Hari ini juga Engkau sama aku Masuk surga Dia enggak berkata Demian What is paradise? Jadi kayak Seakan-akan tempat Ini ingat Ini Yesus belum mati Yesus belum mati Walaupun dia sudah tergantung Jadi belum Ini belum selesai Oke Engkau hari ini juga Akan bersamaku di Paradise So Abraham Sempangkuan Abraham Itu diartikan paradise Jadi semua orang benar Perjanjian lama Mati Masuk kemari Belum kesana No Belum Masuk kesini Yang jahat Itu cuma satu-satunya informasi Yang kita dapat Tapi ada satu lagi 1 Petrus 3 19 1 Petrus 3 19 Ya silahkan Bahasa Indonesia Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil Kepada roh-roh yang di dalam penjara Dalam roh Iya itu Yesus Sekali lagi Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil Kepada roh-roh yang di dalam penjara Memberitakan Injil Kepada roh-roh yang ada di dalam penjara Nah ini semua Ini terjadi di bawah Saudara Jadi kalau saudara baca Baca Alkitab Semua 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 Pernyataan yang menunjukkan Lokasi hell Itu selalu Di bawah Di bawah kakin Di bawah So what happened Ada apa di bawah bumi ini Di bawah Dan setiap kali Kata surga Atau heaven Selalu mengacu ke Atas Betul lho Jadi ini selalu Di bawah Makanya sering disebut Underworld Nah dikatakan Yesus memberitakan Injil Kepada orang-orang Di dalam prison Kapan itu terjadi Nah kita tahu Yesus mati Dia harus turun ke dunia Orang mati Apa yang dilakukan Itu terjadi Tapi dia bukan cuman turun Memberitakan Injil Tapi lebih dari itu Kita lihat Ephesus 4 Ayat 8 dan 9 Ephesus 4 Ayat 8 dan 9 Ephesus 4 Ya silahkan Ya Siapa aja Itulah sebabnya Kata Nas Tadkalah ia naik Ketempat tinggi Ia membawa Tawanan-tawanan Ya Tadkalah ia naik Ketempat tinggi Kapan Yesus naik Kan dia mati Sebelum dia naik Kan dia harus turun dulu Habis itu baru naik Jadi katakan Tadkalah dia naik Dia membawa apa Tawanan-tawanan Tawanan-tawanan Lanjut Dia memberikan Pemberian-pemberian Kepada manusia Yes Jadi dibawa Orang-orang Dari zaman dulu Yang percaya Dalam perjandian Sebelum darah tercura Begitu darah tercura Yesus mati Dia turun Memberitakan Injil Bukan cuma Diberitakan Tapi Dibawa naik Halo Nah Jadi Som Dibawa naik Kemana Kan gitu kan Coba-coba Saya baca ini Versi Bahasa Inggris Ya Ayat 8 dan 9 Therefore He says When he ascended On high Pada saat dia naik He left the captivity Captive Dibawa Ke atas And gave Give to man 9 Bahasa Indonesia 9 nya Tadi Bukankah Ia telah naik Berarti bahwa Ia juga telah turun Ke bagian bumi Yang paling bawah Bukankah Ia yang naik Ia juga telah turun Jadi sebelum naik Ia turun dulu Tahu Yesus Ke bagian bumi Yang paling bawah Pemberitakan Injil Bukan cuma itu Dibawa naik Nah Lalu ada informasi menarik Matius 27 Ini sayangnya cuma di Matius Matius 27 50 53 Very quick Bahasa Indonesia Walaupun Rada sulit dipercaya Tapi Ada di Matius Matius 27 Ayat 50 53 Ya boleh lanjut Yesus berseru pula Dengan suara nyaring Lalu menyerahkan nyawanya Matius 27 Sorry 27 Ya betul Ya betul Lanjut boleh Ya benar Benar Sorry Ayat 51 Ya Dan lihatlah tabir baik suci Ya perhatikan Ayat 51 Dan lihatlah tabir baik suci Terbelah dua Dari atas sampai ke bawah Dan terjadilah gempa bumi Dan bukit-bukit batu Terbelah 52 Now this one Dan kuburan-kuburan terbuka Dan banyak orang Kudus yang telah meninggal Bangkit Sorry Kuburan terbuka Dan Banyak orang kudus Orang kudus Orang kudus Perjanjian lama Yang meninggal Bangkit Orang kudus Nah ini bukan rekser Ini disini Saat Yesus mati Betul Lalu 53 Ayat 53 Dan sesudah kebangkitan Yesus Mereka pun keluar dari kubur Lalu masuk ke kota kudus Dan menampakkan diri kepada banyak orang Lalu Sedangkan baca itu Jadi bangkit Jadi gini loh Tadi kan dikatakan Let captivity Captivity Yesus turun Memberitakan kepada Tawanan yang dibawah sini Orang benar Lalu dibawa naik Betul Tapi seakan-akan sebelum Nair Dia maklir disini Kan Yesus kan jalan lagi 40 hari Tapi juga orang-orang Coba perjanjian 53 Dan sesudah kebangkitan Yesus Mereka pun keluar dari kubur Siapa mereka itu? Orang-orang mati ya Perjanjian lama Lalu masuk ke kota kudus Lalu masuk ke kota kudus Dan Menampakkan diri kepada banyak orang Lalu Jadi Soalnya bayangkan settingnya Saat habis Yesus bangkit Tiba-tiba orang di kota kudus Kota kudus itu apa sih? Di Yerusalem Di Yerusalem Tiba-tiba Kok ada Abraham jalan-jalan di kota? Kok ada Yusuf? Ada Daud? Gimana? Gimana ceritanya? Coba bayangkan Coba Bayangkan? Karena ini dikosongin Harus dibawa naik Oke Sekarang kita pakai Pemahaman yang paling simpel Karena ini sudah dibawa naik Berarti Orang-orang benar Setelah salib yang mati Kemana? Karena ini sudah kosong Itu dia 2 Korintus 12 Kan tadi dibilang ini apa? Firdaus Betul kok Paradise itu Firdaus Tangkwan Abraham Nah ada satu informasi Cuma tidak itu Satu-satunya informasi 2 Korintus 12 Ayat 2-4 2 Korintus 12 Ayat 2 Aku tahu tentang Seorang Kristen Nah ini Paulus ya Perhatikan Aku tahu tentang Seorang Kristen 14 tahun yang lampau Entah di dalam tubuh Aku tidak tahu Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Orang itu tiba-tiba Diangkat Tingkat yang ketiga Dari sorga Nah Ini gini Paulus bilang Ada orang yang diangkat Ke tingkat ketiga Sebetulnya tau gak Itu dia cerita Tentang dirinya sendiri Jadi dia bilang Aku pernah diangkat Tapi aku tidak tahu This is real apa enggak Makanya bilang Aku tidak tahu Itu di dalam tubuh Atau di luar tubuh Tapi diangkat Di third heaven Tingkat ketiga Makanya Alkitab seringkali Dalam 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 Ayat yang bisa jumpai Heaven itu Kalau bahasa Inggris Selalu dibilang Heavens Pada mulanya Tuhan menciptakan Langit dan bumi Heavens and earth Bukan cuman Heavens Heavens and earth Nah Sayangnya informasi Yang kita punya Dari kitab cuman itu Tentunya banyak Interpretasi Dari buku sejarah Dan seterusnya Apa sejarah Jewish Orang Yahudi Gitu loh Ada berapa Tingkat surga Kita gak tahu Apa tujuh Tapi at least Dari sini Kita tahu Apakah cuman tiga Maybe yes Maybe no Kita gak tahu Saya ditanya Saya gak bisa jawab Saya gak tahu Karena gak ada di sini Dia bilang Aku pernah dibawa Ketikat ketiga Dan dia menyebut tempat Itu apa Coba baca lanjut Aku juga tahu Tentang orang itu Entah di dalam tubuh Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Ia tiba-tiba Diangkat ke Firdaus Dan ia mendengar Kata-kata yang tak terkatakan Yang tidak boleh diucapkan manusia Diangkat ke Firdaus Perjanjian baru Setelah salib Kembali Perjanjian lama Sebelum salib Firdaus itu dimana Paradise Perjanjian baru Setelah salib Dimana Kenapa Karena Mati Tur ke bawah Memberitakan ini Dibawa ke atas Kosong Firdausnya Pindah ke The third heaven Jadi yang terjadi Kepada orang-orang Yang Benar Setelah salib Mati Kepada Gak kesini Gak usah tidak Gak usah tidak Gak usah tidak Gak usah tidak Tetelah heaven Tapi Tapi Kan ini masih ada Ini masih ada Ini masih ada Ini masih ada Hades Place of torment Ini masih ada Nah kalau sebenarnya Saya dupakan Saya tidak batu Dia saya itu anehnya apa Dikatakan Hades apa Hell itu Expand Itself Jadi kayak ini Expand Makin Saya tidak tahu Apakah itu literally Expand Ini jadi yang kosong Menjadi satu Dengan ini Tapi ini masih ada Jadi orang-orang Yang tidak Di dalam Tuhan Masih disini Mereka inilah Nanti Pada saat Tahta putih besar Bawa ke atas Bukan cuma orangnya Menuh dunia Tapi Hadesnya Tempatnya juga Dibawa Ya ada apa God Masih disini Abis Itu dia Tapi itu ntar Belakangan Gitu Nah Masih ada Sebetulnya Masih ada dua lagi Cuma saya Ada di 2 m2 2 m2 2 m2 Ini bukan lain Tempat-tempat lain lagi 2 m2 4 Ini gak ada di Bung 2 m2 2 ayat 4 Sebab Jikalau Allah Tidak menyayangkan Malaikat-malaikat Yang berbuat dosa Tetapi melemparkan mereka Ke dalam neraka Yes Malaikat-malaikat Yang berbuat dosa Saudara tau itu siapa? Dimana? Kapan terjadi? Lucefer Sepertika Betul kan? Jumlahnya Tidak menyayangkan Tapi Apa? Yang berbuat dosa Dilemparkan ke Neraka Neraka Kata neraka Hell Dalam bahasa aslinya Itu bukan Hades Ternyata Tartar Tartarus Tartarus ini Jadi It's different Hades Place of torment Tempat penyiksaan Makanya tadi Di Lukas 16 Orang yang kaya kan Dibilang tersiksa Ada api Dan seterusnya Ini Tapi Malaikat-malaikat Angels Of darkness Angels itu creation Yang ditugaskan Diciptakan Untuk melayani Ya atas Sebetulnya It's heaven bound Bukan earth bound Tapi ternyata Ada malikat Dan jahat Yang itu Dicendungi Tidak Taukan Kau Bahkan Bahkan Bahwa Suatu saat Kau akan Menghakimi Angels Not only people Jadi nanti Ini juga Wah Gitu Sebetulnya Satu lagi Cuma saya gak tulis It's Yes Ya Jadi itu menjawab Saya harap Itu menjawab Kemana orang mati Nah Pertanyaan sering ada Oke Kalau ada surga Tingkat ketiga The third heaven Selalu Tingkat pertama Dan tingkat kedua Itu apa Kan gitu Apakah Paradise 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 ini Yang sudah pindah Ke the third heaven Apakah itu The same place Apakah itu Tempat yang sama Dengan Tahta The throne of God Saya gak Informasinya gak ada Di Alkitab Ya tentunya Interpretasi banyak Ada yang bilang No, no It's different Berarti Kalau gitu Ada level berikutnya Itu Paradise It's not The same place As the throne Of God Throne of God Itu yang dilihat Si Johannes Di Pulau Patmos Yang ada Sea of God Ada 24 tua Yang malekat Terbang Jumlahnya Tidak terhingga That is the throne Tapi saya Di kitab Ayu Si Johannes Juga gak bilang Bahwa It is the same place Sempat yang sama Dengan The third heaven Yang tadi Dilihat Si Paulus Maybe yes Maybe not Saya gak tahu Karena gak ada Informasinya disini Lalu apa Surga tingkat satu Dan tingkat kedua Itu juga gak ada Informasinya disini But Banyak Paling banyak Pendapat Teolog Keteolog Yang Menyelidiki Bahwa The first heaven Itu adalah Sin real Realita yang terlihat The second heaven Itu adalah Realita tempat Yang tidak terlihat Dimana para malekat Itu berada The third heaven Adalah tempat Orang benar Ini tadi Yang menggantikan Paradise Apakah akan Ada the fourth Seven Fifth 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 Seven heaven Dimana the throne Itu yang paling tinggi Sudah Nah itu Ini tadi Saya ingin informasinya Cuma itu Terima kasih Terima kasih.